Dan banjir juga terpantau melanda wilayah lain di Jawa Tengah, pemirsa salah satunya di Pati, Jawa Tengah, di mana banjir melanda kurang lebih 43 desa di 7 kecamatan. Ya, dan informasi terkini akan disampaikan oleh koresponden Media Group Network, ada Udin Alinani, kita sapa, selamat pagi. Udin, saat ini Anda berada di lokasi apa tepatnya? Di sana banjir masih terjadi dan ada berapa lokasi lagi yang masih terdampak banjir di sana, Udin? Selamat pagi, Nela, dan selamat pagi, Marvin. Dapat kami laporkan dari lokasi banjir di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah, bahwa kondisi air di desa saat ini masih tergolong tinggi, di mana ketinggian air di jalan bervariasi antara 90 cm sampai dengan 1,5 m. Dan saat ini sejumlah warga sudah mulai mengungsi di balai pengungsian di balai desa, sekitar ada 4 titik pengungsi di desa tersebut yang dibuka oleh pemerintah desa setempat, dan sekitar 50 lukang lebih pengungsi di desa tersebut. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang tepar saat tidak diambil ada di 6 kecamatan, di mana pertama itu Kecamatan Gabus, di Kecamatan Gabus sendiri ini terjadi banjir di 14 desa. Dan 14 desa ini rata-rata ketinggian air bervariasi antara 50 sampai 1,5 m. Dan di Kecamatan Pati Kota terjadi 7 desa, rata-rata ketinggian air antara 50 sampai 70 cm. Dan untuk wilayah Juwana sendiri itu terdapat 10 desa, di mana ketinggian air bervariasi antara 90 sampai 1,5 m. Dan untuk wilayah Kayan, kemudian Sukolilo dan Jakenan, ini ketinggian air bervariasi antara 80 sampai 1,2 m. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Udina Linani melaporkan dari Kawasan Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.